Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang ke YouTube channel Dr. Rizaldi Putra Hari ini saya akan sharing sedikit tentang pengembangan SDM dan evaluasi kerja Mungkin banyak yang bertanya Dr. Rizaldi Putra, kenapa sih kita harus melakukan pengembangan SDM dan evaluasi kerja? Tentunya pengembangan SDM dan evaluasi kerja Sangatlah penting untuk memastikan perusahaan maupun instansi tempat kita bekerja Akan dapat memaintain dan sustain kinerja dan pendapatan tentunya Wow, tentunya sangat menarik sekali bukan? Kalau begitu, tonton video ini sampai habis Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan share Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih dan selamat termotivasi Ya, seperti yang kita ketahui SDM merupakan elemen tersebut SDM merupakan elemen utama dari setiap perusahaan maupun instansi SDM merupakan bagian terpenting Karena tanpa SDM tentunya kita tidak dapat menjalankan setiap operasional yang harus kita jalankan Di dalam meningkatkan kinerja Itulah kenapa SDM haruslah terus dapat kita tumbuh kembangkan SDM haruslah terus kita evaluasi Sehingga mengalami peningkatan secara terus menerus Mengalami peningkatan secara berkala Dan tentunya di dalam melakukan pengembangan SDM ini Ini tentunya banyak sekali tantangan Ya dong, banyak sekali tantangannya Karena kenapa SDM itu memiliki karakteristik Memiliki perilaku Memiliki sikap yang berbeda-beda Itulah kenapa di dalam melakukan pengembangan SDM Tentunya kita semuanya mengalami kesulitan Karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda Dan tentunya di dalam melakukan pendekatan terhadap setiap individu Tentunya juga berbeda-beda Itulah mengapa pentingnya Communication skill di dalam meningkatkan kualitas SDM Dan melakukan evaluasi kerja Dan tentunya di dalam melakukan pengembangan SDM Kita haruslah mampu untuk mencari Orang-orang yang memang sesuai Itulah kenapa di dalam pengembangan SDM Kita juga harus mampu melakukan pengalokasian tenaga kerja Tetapi tunggu dulu Sebelum kita melakukan pengalokasian tenaga kerja Tentunya kita haruslah melakukan pola rekrutmen Setelah kita mampu melakukan pola rekrutmen yang berkualitas Maka secara otomatis Kita juga akan mendapatkan Orang-orang yang tepat Pada posisi-posisi yang benar Itulah mengapa Pola rekrutmen yang berkualitas Saya letakkan sebelum pengalokasian tenaga kerja Setelah rekrutmen yang berkualitas Barulah kita dapat melakukan pengalokasian tenaga kerja Nah setelah kita melakukan pengalokasian tenaga kerja Disanalah baru kita dapat melakukan pengembangan Melakukan evaluasi secara berkala Sehingga setiap orang yang bekerja Di perusahaan maupun instansi tempat kita bekerja Akan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan Setelah kita melakukan pola rekrutmen yang baik Kita dimampukan untuk mengalokasikan setiap pekerja pada tempat yang benar Pada divisi yang benar Setelah itu kita akan dimampukan untuk melakukan pengembangan SDM Setelah kita melakukan pengembangan SDM Apa yang akan terjadi setelah itu adalah pengembangan karir Karena kenapa? Setelah kita melakukan pengembangan SDM Mereka akan bertumbuh kembang Setelah mereka bertumbuh kembang Tentunya mereka ingin memiliki karir Nah keseluruhan proses ini dapatlah terjadi dengan Proses pelatihan atau training yang diberikan secara berkala Kepada setiap tenaga kerja Karena bagaimanapun juga setiap individu, setiap pekerja Di perusahaan maupun instansi kita Memerlukan kualitas training Memerlukan training yang berkualitas Sehingga seluruh proses yang sudah kita jalani dari awal Dari proses rekrutmen, dari proses seleksi, pengalokasian tenaga kerja, pengembangan SDM, dan pengembangan karir Ini tidak menjadi sia-sia Karena semua ini haruslah di-maintain dengan pelatihan yang berkualitas Sekian dulu tips singkat dari saya untuk pengembangan SDM dan evaluasi kerja Terus alami perubahan bersama-sama dengan saya Dr. Rizali Putra Karena saya yakin Anda bisa, saya bisa Karena kita semua pasti bisa Hai semuanya dukung terus channel ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan share Dalam hitungan 5 4, 3, 2, 1 Terima kasih Dan selamat termotivasi